Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Fadda FR, di video kali ini aku mau bikin DIY buket bunga, dan buket ini special banget buat temen aku, Lialu dan selamat buat Lialu atas 7 bulan kehamilannya, semoga persalinannya lancar dan semoga anaknya menjadi anak yang soleh-soleh so buat kalian yang penasaran gimana aku bikin DIY buket bunga, sehat dan terus jadi aku mau tunjukin ke kalian bahan dan alatnya apa aja disini aku ada bunga, dan ini ada bunga terus ada selotip terus ada kayak tabung gitu kalian bisa pake apa aja, ini ini hanya opsional aja terus ada bunga eh bunga, ada daun-daun ada daunnya juga aku buat dua ada gunting terus ada pita dan ini pita glitter gitu pitanya kayak gemerlek gitu loh guys terus ada ini aku menggunakan kain flanel disini aku menggunakan kain flanel dan di belakangnya ada foamnya gitu loh biar berada mewah terus ada kain flanel tiga yang besar yang panjangnya seperti ini terus ada tiga yang besarnya juga seperti ini nah oke untuk bunganya untuk bunganya kalian bisa menggunakan bunga apa aja karena disini aku banyak kertas jasmin jadi aku bikin sendiri dari kertas jasmin kayak gini dan aku udah ikat jadi kan satu gitu loh guys dan ini aku aku menggunakan kawat gitu dan aku beli di Surabaya dan untuk kertas jasminnya aku menggunakan warna marun dan sama putih so ya langsung aja kita jadi DIY bikin buket bunganya oke pertama aku mau masukin bunganya jadi bunganya ini aku bikin dari kertas jasmin sobat kalian yang mau bikin bunganya itu terserah mau bunga apa atau mau buat sendiri atau mau bunga kertas atau bunga plastik atau bisa beli sendiri dan sekarang aku karena aku buat sendiri dan aku menggunakan kawat gitu jadi aku sekarang mau pake ini dan ini tuh kemarin aku ke toko baju guys dan ini tuh tempat kain gitu loh guys dan sekarang ya pokoknya itu pokoknya kalian bisa menggunakan apapun dan ini aku gunain buat tepat pegangan aja jadi aku masukkan ini dan aku gunain lem tembak lanjut untuk yang kedua aku menggunakan kain flamel dan kalian bisa gunakan kain apapun bisa pake wrapping paper karena wrapping paper disini tuh sangat terbatas sangat jarang banget ada yang jual dan karena memang yang tersedia adalah kain flamel jadi aku menggunakan kain planen ini dan aku lapisi dengan flouring nah flouringnya itu warnanya kayak silver gitu guys jadi langsung aja kita taruh bunganya disini jadi taruh bunganya itu ini dilebihin dong terus kita liput aja deh kita ambil dari sini udah seperti ini kita pake selatip bening lapisan yang kedua jadi kita lipat seperti ini terus udah dibentuk kayak gini kita taruh deh nah kayak gini jadi taruhnya jangan disamain loh guys terus kita lever ini agak dipanjangin pokoknya gitu maka yang kedua makanya dilebet kayak gini terus taruh disibah sini nah kayak gini nah untuk di bagian depannya kalian bisa pegang atau pake apa ini selotip bagian bawah di bagian ini dengan kain yang lebih pendek terus kita ikat deh pake pita terus udah diikat dan hasilnya bakal seperti ini tuh jadi kalian banyak bunga lebih bagus guys karena ini bunganya budak karena ini bunganya sedikit jadi harusnya begini terus kita bikin pita-pitaan gitu gimana tuh nah udah pokoknya terserah kalian mau dibentuk kayak apa gitu pokoknya kayak gini lah guys terus kita pake namanya ini daun dan udah selesai deh pokoknya bunganya aku keringetan banget guys sampai capek banget tau dan hasilnya bakal seperti ini simple past tense dan simple present tense ini simple banget dan ya walaupun gak jelek-jelek banget gitu ya pokoknya udah buat dan semoga terinspirasi dan bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka see you in my next video bye-bye